Informasi selanjutnya, Saudara Benkopol Hukam Mahfud MD mengungkapkan adanya kerugian negara hampir 1 triliun dalam proyek satelit di Kementerian Pertahanan pada tahun 2015. Ya, kerugian ini muncul, Yuli dan juga Saudara, karena saat membuat perjanjian kontrak, Kementerian Pertahanan ini belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut. Akibatnya pemerintah Indonesia digugat di pengadilan Abitrase di London dan juga Singapura. Kejaksaan Agung kini tengah mengusut kasus tersebut. Nah, kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat satkomhan, satuan atau satelit komunikasi pertahanan dengan nilai yang sangat besar padahal anggarannya belum ada. Pengadilan Abitrase di Inggris menjatuhkan putusan yang berakibat negara membayar, mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit Artemis ditambah dengan biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filing sebesar Rp515 miliar. Terima kasih. Terima kasih.